Halo penonton Youtube, perkenalkan nama gue Ziki Tri Maulana Pada kesempatan yang bagus ini, kita akan berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol santai Tentang yang dulunya SMK Otomotif masuk jurusan teknik informatika Nah kebetulan disini udah ada narasumber nih 2 orang nih Dulunya jurusan otomotif kan lo? Iya kan Nah disini kan pasti yang SMK sekarang yang mau lulus nih Pasti juga pada mikir tuh dia bingung mau jurusan apaan Nah pasti juga salah satu dari mereka pengen masuk jurusan teknik informatika Yang notabene jauh banget tuh sama jurusan yang di SMKnya Nah sekarang mau nanya-nanya nih sama orang yang langsung nih Yang udah merasakan di jurusan teknik informatika Nah tasnya gimana? Nah gue nanya pertama dulu Lu lulusan tahun kapan dah? Yang pertama? Kita lulusan dari 2015 2015 Sama? Sama, gue juga dari Kaman 2015 Nah Dulu lu kenapa mau masuk teknik informatika? Apa emang keliatannya wah jurusan komputer nih enak? Apa karena emang ambilnya itu aja gitu pilihannya? Kalau gue lebih kayak suka tantangan baru sih Maksud gue Semakin ke sini kan teknologi semakin berkembang gitu kan Nah terus Dalam bidang otomotif sendiri Ya dia bakal pasti bakal berkembang dengan dunia komputerisasi ya kayak gitu aja sih Kalau lu jat gimana? Apa emang ikut-ikutan? Selama gue sekolah kan pengennya pengen TKJ nih Iya Tiba-tiba TKJ tuh gue ditolak jadi otomotif Nah terus kan Pas kelas SMK maksudnya Kini udah IT doang Iya Jadi lu tuh lu sebenernya SMK maunya TKJ TKJ IT ya Nah malah masuk otomotif Itu gak diterima dulu TKJ ya? TKJ Gak diterima? TKJ Kepenuhan Gue rasa emang karena faktor usia sih Iya nih faktor usia nih Oke lanjut Kan pasti juga mikir tuh anak SMP yang otomotif Diajarin dari nol gak sih ketika lu masuk teknik informatika kan Ngertinya waktu SMK tentang otomotif aja tuh Nah komputernya kan mungkin minim pengetahawannya Nah diajarin gak yang lu rasakan pas udah masuk universitas? Kita diajarin sih dari awal dari nol tuh dari dasar banget Sampai perhitungan di awalnya pun diajarin gimana kita berlogika Itu diajarin semua kok Diajarin kan ya? Diajarin Jadi gak usah takut buat masuk informatika Nah kalau lucut merasa diajarin gak? Diajarin tapi kurang terlalu dasar banget Kalau dasar kan kita dari SMK SMP baru diajarin Kalau ini kayak udah mau ke seminya Ke seminya-semi ke teknik informatikanya sih Tapi lu ngerasa gimana nih pada ada kesusahan gak apa? Biasa aja gitu Kesusahan sih pasti ada ya kan? Cuma ya tergantung sih gimana lunya gitu Kalau lu pengen maju ya Kesusahan lu pasti lewatin gitu kan Yang penting apa ya Jangan nyerah lah buat mencoba gitu Karena program itu gak kayak lu makan cabai gigit langsung jadi pedas gitu kan Pasti ada salah-salah aja dulu kayak gitu Lu kalau di SMK Otomotif lu Tentang IT ada gak pelajaran? Di pendidikan disitu? Gue gak ada sih Gak ada? Jadi full otomotif gitu praktek ya? Full otomotif Sama Jod? Sama Oh ya dulu lu sekolah dimana SMK mana? Gue SMK 34 SMK 34 ya Ramadu? Di Jakarta Pusat itu di Jalan Keramat Raya Jalan Keramat Raya? Kalau lu Jod? Saya SMK Otomindo Oh STM Otomindo Cibubur ya? STM nih dia nih Oke banyak juga nih pasti kan nyari-nyari referensi dia dari SMK bukan IT Pengen masuk jurusan IT juga Nah apakah kalau kita gak punya laptop gitu Mau masuk TI awal-awal bisa gak sih? Yang lu rasakan gimana? Lu punya laptop gak awal-awal? Gue punya laptop dari awal-awal Cuma yang gue rasain Apa ya? Sebenernya lu gak perlu laptop sih sekarang nih Karena kan handphone sendiri udah canggih bro Iya kan? Gak ada aplikasi buat ngoding gitu Ya paling kalau kecuali lu buat pengembangan ya Kayak pakai bahasa fiton dan sebagainya gitu kan Nanti harus susah gitu Tapi kalau buat dasar-dasar sih HP cukup HP cukup ya? Kalau lu Jod? Gimana? Pertama sih Kita mah kalau ada laptop Gak ada laptop ya? Minjem-minjem Masih nur-seniok Cuman gak apa-apa ya? Gak apa-apa Walaupun gak punya laptop juga gak apa-apa Misalnya kita bisa tahu Dalamannya Pakai Android juga bisa pakai apa Yang penting kalau dia belum punya laptop ya gak apa-apa ya Gak apa-apa Belajarnya juga bukan pakai laptop terus ya awal-awal ya Kan disini juga ada lab ya Iya Manifersitas Nah mungkin bisa manfaatin labnya ya Iya Itu aja Itu aja sih Apalagi ya Pastikan banyak juga nih Anak SMP Eh anak SMK nih ya Yang jurusan lain Seperti otomotif ini Pengen masuk jurusan teknik informatika Nah kalau di lingkungan TI itu apa Emang lu rasakan orang-orangnya IT semua apa Beda gitu Rasanya sama aja kayak SMK Menurut lu gimana? Kalau gue yang gue rasain ya Pengalaman gue pertama masuk di informatika Gak juga sih Banyak juga kok dari anak-anak SMK lain gitu Ada otomotif, mesin, dan sebagainya Kalau kayak gue pribadi yang bisa ngumpul sama anak-anak temen-temen Jadi enjoy aja gitu Enjoy aja tuh gak perlu tapi Gak apa namanya Gak kaku lah ya Kan programming itu gak kayak Apa ya Programmer itu gak kayak orang Yang dipandangkan orang Cuma duduk manis, diem, berkacamata, ketubuku Yang gak kayak gitu Gak kayak gitu Jadi slow Slow Kalau lu jut gimana menurut lu? Apakah di lingkungannya Wah IT semua nih Gue kan jurusan otomotif Ya menurut gue sih Kalau itu mah Kelantai dari diri kita sendiri ya Kita Ganti mah kita harus bisa Repetasi di lingkungan yang baru Walaupun ya Anak apa Anak apa Misalnya gak apa-apa Santai aja ya Berarti kalau misalnya yang Dari jurusan lain yang bukan IT Gak tau apa-apa Mau masuk TI di universitasnya Santai aja berarti ya Gak perlu takut gitu ya Gak perlu Gak perlu takut Oh iya gue mau nanya lagi nih Kan lu bukan anak IT nih dulunya Pasti kan ada materi-materi yang Lu baru lihat Dan materi yang tersulit menurut lu Apa sih Pas masuk TI itu? Kalau pengalaman gue sih Kebanyakan yang dari anak-anak STM sendiri ya SMK Negeri otomotif dan sebagainya Kayak gitu Itu paling kayak hitung-hitungan sih yang susah Hitung-hitungan ya? Ya karena kita-kita orang terbiasanya kayak Lu tuh sekolah cuma Ngapain anjir? Kayak kan Gue jaman sekolah gue gak ngapa-ngapain gitu Cuma ya Itulah Paling susah paling hitung-hitungan Kalau untuk pembelajaran lain-lainnya ya Lebih ngasah logika sih Kayak Lu belum kebuka nih pikiran lu Logika lu belum kebuka Jadi disini Di informatika ini Pikiran lu bisa kebuka gitu kan Itu aja sih Kalau lu gimana Jod? Materi yang menurut lu sulit Dimana? Fensilasi Fensilasi di Mentron Menibang proyek Karena itu Tentang kita Biar gimana proyek ini Kita bakal bisa berjalan dengan lancar Tanpa kita harus tahu Masalah-masalahnya Itu juga Saksinya sama Perhitungan-hitungan Karena kita pasnya CMK tuh Kita bukan main hitung-hitungan Kita main langsung praktek Praktek-praktek terus Setiap hari Itu sih Nah kan pasti juga mikir nih Wah di teknik informatika Ada MTK-nya nih Apakah MTK menurut lu Penting dalam dunia Jurusan teknik informatika ini Nah kalau dia gak bisa matematika Menurut lu gimana? Matematika tuh penting sih Dalam segala bidang gitu Terutama informatika Kalau misalnya Dalam informatika sendiri Kegunaan matematika itu Buat ngasah logika lu gitu Kalau di Kayak gue nih otomotif Di otomotif itu Gue menggunakan matematika Untuk perhitungan gitu kan Karena salah satu inci aja Atau satu milimeter Itu berubah gitu kan Sama kayak di informatika Lu harus punya Hitung-hitungan yang kuat gitu Karena nantinya Hitung-hitungan itu Bisa jadi logika lu Yang lebih matang gitu Jadi masuk jurusan teknik informatika itu MTK-nya ya penting juga ya Penting juga Masa logika mungkin ya Di program kan juga kita Nggak hanya bikin gitu Pake logika juga ya Menurut lu gimana Jod Kalau MTK Masa lemah Kalau MTK sih pasti Yang sepengnya pasti Semua prodi pasti ada ya Basing-basing mis pun ada Ada MTK juga Setahu saya Kalau MTK tuh penting juga Penting ya Tapi terhadap orang yang sendiri ya Mau belajar MTK Atau enggak Soalnya kalau Kita nggak belajar MTK Bakal susah Semua hidup Nah Kan sekarang nih Kebelumahan kan Kita juga dikulai ini sekelas Nah Kan kita sekarang Udah semester 6 nih Mungkin Setahun lagi kita lulus Nah Lu mau Lulus ini mau lanjutin Lanjutin pekerjaan tentang IT Apa di luar IT sih sebenarnya Kalau target jangka panjang gue sih Ya gue pengen kerja di rumah Kerjanya nyamperin gue ke rumah gitu loh Jadi masih di IT juga Iya Kayak freelance lah gitu ya Freelance IT Kalau lu gimana Jod Kalau kita sih Lanjut S2 S2 dulu ya S2 PM.com tuh Kalau sembari Kita sembari kerja kayak apa ini sih Jadi IT support Nah di teknik informatika sendiri kan Banyak tuh ya Yang bikin Project aplikasi-aplikasi Nah Menurut lu Bahasa pemrograman mana Yang Mungkin Lu mau Apa ini Lu suka gitu Kan banyak tuh ada Java Ada Android Lu kira-kira suka yang mana gitu Gue lebih suka PHP sih ya PHP ya PHP Sama Java sih Java Itu aja Ada sana kenapa dan mungkin Lebih enak gimana Iya sih Lebih enak Lebih mudah dipahami juga Terus Apa lagi ya Lebih enak Lebih mudah dipahami Simple juga sih Simpel Kalau lu juga Kalau kita sih Lebih enakan Android sih Lebih main Android Soalnya Android kan kita bisa Tapi kan kita udah bisa jadi Kita jual Masuk ke Google Kita dapet asin dari Google Si Lebih popular sih Android Java juga enak Tapi ganteng dari orang masing-masing Mau milih yang mana nih Jalurnya Nah Kalau menurut lu Universitas swasta aman negeri Di jurusan tegur informatika ini Berpengaruh gak sih Sama Kualitas ke depan kita Misalnya Wah dapet pekerjaan Cocoknya Yang di negeri ini Mudah dapet Kalau swasta Mungkin Susah dapetnya Menurut lu gimana Dalam pandangan itu Kalau pandangan gue sih Gak pengaruh lu mau kuliah dimanapun Informatika Ya karena notabene lu kuliah itu Sekian persen doang Sisanya lu cari link channel di luar Lu Ngembangin diri sendiri gitu Sekarang kalau Percuma lu masuk Kayak contoh ya Di kampus negeri yang terkenal lah Kayak Brawijaya dan sebagainya gitu Kalau lu gak punya channel Dan lu juga Putu buku Gak bisa ngembangin diri lu Ya percuma gitu Gak akan kepake juga kok Bener-bener Kalau lu gimana Kalau itu sih Kita harus bener Kita harus jaga soft skillnya Jangan Tergantung dari universitas Tapi kan juga penting sih Universitasnya Kan misalnya Universitas ternama Tapi kan dari perusahaan nih Wah ini ternama nih Mungkin dia pintar gitu-gitu sih Tapi gantung dari Soft skillnya kita Harus bisa Intinya mah Bagus nih Intinya kan Sosial kita Misalnya kalau Ada tuh yang kerja Misalnya dia ngepunyai channel Nah yang satu Gak pinter tapi punya channel banyak Nah dia Pasti dapet kerja duluan Karena dia punya channel Punya orang dalem mungkin ya Kan zaman sekarang begitu Kita gak ngandelin ijazah aja kan ya Walaupun dia Di universitas negeri Maupun swasta Ya sama aja Oke mungkin gitu aja sih Dari gue Ini ditayangin di Youtube gue ya Gak apa-apa kan ya Gak apa-apa kan ya Oke sekian dari gue Mungkin buat kalian Yang mencari referensi tentang Di jurusan yang bukan IT Seperti otomotif ini Masuk Pengen jurusan tentang IT Semoga Menjadi referensi Untuk kalian Dan tidak bingung lagi Dan tidak takut lagi Oke sekian dari gue Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!